Pemirsa Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye akbar di lapangan parkir Timur Stadion Pakansari Bukur, Jawa Barat. Ya, di hadapan masa pendukungnya, Prabowo kembali melontarkan kritik soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim pemerintah sebesar 5% tersebut tidak benar. Sebab masih banyaknya harga barang-barang yang bergerak naik. Selain itu, ia juga menilai masih banyak hasil kekayaan alam Indonesia yang lari ke luar negeri. Di kesempatan kampanye tersebut, Prabowo juga berjanji akan menjemput Rizik Sihab. Kampanye Prabowo di Stadion Pakansari Bukur tersebut setelah sebelumnya mantan Danjen Kopassus itu bertemu dengan para pendukungnya di Kerawang, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Kampanye Bukur, karena pintu masuk ke bawangan Stadion Pakansari ini, yang di sebelah kiri panggung. Kekayaan bangsa Indonesia diambil terus dan mengalir terus ke luar negeri. Kekayaan Indonesia yang tinggal hanya sedikit saja. Karena itu tidak ada uang yang cukup untuk bikin rakyat sejahtera. Rumah sakit, WOT, PTJ sudah lama. Kesulitan. Tidak tahu berapa bulan sudah tidak dibayar. Betul. Harga-harga sudah tidak terjangkau. Tetapi elit di sana mengatakan, ekonomi bagus. Tunggu-tunggu, ini mereka ngomong. Tunggu-tunggu, ini mereka mengatakan, ekonomi bagus.